dan bakal ada first pick martis the enemy hayabusa free hayabusa free hayabusa free wow this is gonna be the last i pikir kalo daripada gua ngambil 2 assassin dan gua ambil chow nya juga chow nya dulu chow nya juga kebuka ya disini ya iya jadi kita harus pilih hayabusa oke masih nunggu sekarang mereka masih punya waktu 15 seconds hayabusa oke sih cuman masalahnya apakah hayabusa juga akan kelincah itu di early game dengan etherman yang suka melakukan roaming iya halkar jauhan so chow nya bakal chow nya bakal diambil sama etherman kak disana untuk sebagai lockdown hero atau bakal dibiarkan begitu juga lewat saja oh chow sudah di shadow tampaknya chow akai wow 2 lockdown france itu bagus sih kalo menurut gua etherman dia mau bermain pasti dulu untuk defense nya walaupun nanti bisa aja didi ngambil didi didi tetep ini masalahnya akai origin dance bisa menalin semuanya oke dan apa yang bakal dilakukan sama tim didi didi pro gaming atau digital devils pro gaming saat ini dengan 2 hero lockdown sudah diambil sama tim hiterman mereka gak bisa sembarangan lagi ngambil hero yang suka berkeliaran semacam funny mungkin bahkan health card sendiri disini sudah bisa dibilang kayak sudah ada death sentence buat dia dan dia mereka masih mencoba untuk mengambil hayabusa dan juga lolita itu oke jangan tadi gua bilang apakah dia bisa bertahan hidup ketika team fighter jadi tapi dia prefer kabura oh dia pilih kabura ternyata dia tidak jadi ambil hayabusa ini belum jadi belum jadi tadi cuma nakut-nakutin aja dengan shadow pick tapi ternyata disini kita bakal langsung menuju ke arah 2 pick hero terakhir dari etherman tentunya midlanernya belum ketebak sih kayak harley masih kebuka iya hayabusanya bakal diambil sama mereka kah? sudah di shadow bisa jadi bisa jadi iya oke masih berpikir keras tampaknya karena sayang banget kalo gak di fix ya hayabusa ya iya harley dan juga hayabusa hayabusa kah disana lock hayabusa harley di lock oke apakah masih bingung? oke sudah di lock ketaknya karena kalo cyclops memang di ee late game gede damage nya tapi ada lolita juga iya tercounter banget make it fast guys kira-kira siapa yang bakal mengambil game pertama mungkin disini bakal ada digi pasti pasti harus ada digi harus ada digi oke dan quick prediction tentunya bakal gua mulai dari sekarang 5 hero sudah terbuka Ansel Eidermain Eidermain 1 Fransualfa Eidermain Eidermain 2 bakal menjadi poin pertama kah dari Eidermain dan gua bakal langsung memberikan waktu dan kesempatan untuk caster kita duet luar biasa KB dan juga Sob King Harry Collin yo guys what's up and sob and sob and sob and sob and sob are we semua trupes diploi sekali please not ice-me senpai dan tidak ada yang nanti sama sekali Oh di reset begitu saja ternyata view pilihan yang cukup baik bertemu dengan paint masih level 1 awas hati-hati Oh wikir Yes dia ngomong resiko 120 detik lebih baik dia langsung ngambil farming di bottom lain dia ngomong ketinggalan level sama seorang paint ya daripada dia simpel-sumpelikernya tapi ntar dia udah bonyok di dive di lawar bisa Yes malah beresiko untuk mendapatkan first blood tentunya ya dan sementara udah ada follow juga nampaknya dari daishan dan juga dia bakal bakal terjadi di sini apa-apa dari kontes Oh belum karena hanya geng kecil rotasi pelan-pelan dari mid lane karena bottom lane dulu gue suka banget sama di kenapa karena jadi di shampoo ku Oh wow wow masih ada jam langsung masuk suri cara Oh masih berhasil masih ada bling masih ada shield daripada seseorang teks Lolita hampir aja ya minul tadi hampir aja tiga-tiganya suri kayaknya kena langsung karena seorang Yakub untuk saya menggunakan pola masih ada daily magic di sini hebat hero and goodbye oh berhasil sekirali UGA terbentuk first blood lagi-lagi dan lagi UG channel bener-bener MPP of either main mvp-nya ya oke masih belum selesai di nampaknya masih ada shunfo daishan ya gimana kita lihat pergerakan dari ether main mereka rotasi dari mid lane ke top lane cepet banget mereka tuh kayak nggak punya formasi tetapnya karena mereka tahu tadi health cardnya udah nggak udah-udah pergi Yes jadi mereka utus dua orang lagi untuk nge-dive satu Lolita yang masih level 2 Yes dan itu dia sendirian jadi empat lawan satu easy kill di top lane dan sekarang either main ingin dapat objektif lebih mereka akan langsung ngarah-ngarah turtle empat hero sekaligus coba untuk mendapatkan tantangnya pertama dan yes turutnya sama sekali nggak bisa dikontes nggak ada 4 hero diger sekalipun nggak bakal bisa masuk semudah itu oke dan kita lihat di sini masih ada Yelly Hayes ya apakah bakal terkenal di sini masih ada shunfo mencoba untuk cover sementara masih ada darkness Deadly Magic dikeluarin nggak bakal terjadi dia apa-apa tampaknya Yes Yuji hanya melakukan sentimen ah di sergisnya masih ada Dragon Raid sini tampaknya oke kita lihat masih ada Flickr tampaknya dari Lolita Yes pulang-pulang tapi Yelly Hayes nggak mau mereka pulang mereka masih dikejar oleh seorang Yelly Hayes bener-bener Aetherman memainkan pergerakan mereka secara agresif emang karena gitu ya cowok tuh harus agresif dan oke kita lihat di luar dibuang keluar lagi ditarik lagi time reverse dari di membatalkan thousand pounder dari seorang ribu Akai harus terdiam di titik mid lane terdiam 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 loncatnya nggak jadi dipisah-pisah gitu terdiam 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 pengen masih sendirian aja di bawah Oh enggak ternyata ada teman-temannya yang berusaha untuk follow up dia apakah bakal terjadi dive di bot lane sementara mereka udah masuk karena traibus ini bakal jadi bahaya banget cuma ada jauhnya sendirian Oke kita lihat ini One Fitri tapi bukan Cinta Fitri dan sementara itu Masalah flinger oh EndURE Masalah di sini masih ada kagura berhasil api satu supsi The silence karena you just you masih punya is keptul tapi dulu Berlin has datap kalah lawat di belakang kanelah Masya waktu maka dari digger dunia Masya ada time bomb Dan sebentar itu masih ada Asura di sana Pain Masih bisa berhasil lolos Deadly Poker dari Yuji Fight yang tidak menghasilkan apapun but it's okay Karena dari kedua tim bermain dengan sangat baik He timing menggunakan Time Junior yang betul-betul menunggu momen itu Dan ada chance at good time See you later mother-father Pain harus downturnya di bottom lane Karena tiba-tiba ada pilihan Yang datang bersama dengan Yakov Silence Ya bener-bener ini masih 3 pemain dari PG langsung masuk ke arah mid lane Dan sementara itu para pemain dari Aether main Coba untuk follow up Ada Chow nya masih di bot lane Gak mau minion nya mendorong di bot lane sepertinya Apakah bakal dikontes lagi disini Tartal Ada 3 pemain dari PG tapi ada follow up juga masih ada body step dan huri Kan langsung ke arah kami Ya aku yang akan terpati Ada umbrella disana Masih ada Deadly Magic Apakah masih bisa berhasil bertahan disini Ultima dikeluarkan balik arah destroy Distortion Yuji Yuji kayak betul-betul sangat wise dalam menggunakan Space Escape Dia gak mau ambil resiko Dia gak mau terlalu diving Dia gak mau kehilangan arah Dia gak mau kehilangan mementum Sampai saat ini Iya Karena anak-anak itu juga udah takut sama Yuji Iya Betul Yuji yang sekolah Yuji yang sekolah Oke langsung saja kita lihat itemnya tentunya Hayabusa on the way Langsung membuat Blade of Despair Dan meanwhile Dari sisi yang lain Pokoknya bisa ada hammer shock disana Tapi dari belakang udah ada Yelly Hayes Ada Dragon Rage Karena belakangan disini Masuk ke arah Shadow Shadow kill belum dikeluarkan Masih ada chance Dan gak berdamage Dan gak berdamage siapapun Dibuang keluar dengan ejection Ada ultimate yang gak kena siapa-siapa Berhasil untuk disengage Para pemain dari VG Langsung bergerak ke arah top lane lagi Tapi mereka udah ngapin Tulus lagi Yelly Hayes ini Sedihnya Dan mencoba untuk kabur Sementara Dark Knight sudah dikeluarkan Mencoba untuk kabur Di botan kita lihat Yakko apakah masih bisa berhasil lolos Yes Satu hit lagi Oh gak seringnya Yuji Tampaknya Oh That's a getting sprint That's a getting sprint For Yuji Yuji Betul-betul memanfaatkan Momen ini dengan sangat baik Dia berhasil memakakan Gang dengan sangat apik Dari mid lane ke bottom lane Sehingga disini Yakko lagi lagi Harus di shutdown farmingnya RG member bagus dari Aetherman Dan masih belum selesai Tampaknya masih ada Di basic lane Dan goodbye Goodbye again Tentunya di bottom lane Karena masih stay Aetherman Tiga hero di bottom lane nya Turret tier 2 berhasil diambil Tampaknya dari para main RPG Aetherman mencoba menguasai situasi Udah dikuasain sebenernya Dan mereka tinggal ngambil objek Dengan 5000 network tentunya Sebentar lagi Ada shadow kill Shadow kill Hampir aja nginjutsunya Buat akhirnya Soprawan jadi Terusυτ isolasi B Ό Kharusaha Dструмент Damage Si Oj Yuki You ategory Kharusaha ihr Kharusaha Kyu kym lait Dengan Yuki Kyu Kharusaha Say smashing Marshall Yuki Uggul banget, oh there is no check Oh there is no recall Ya masih ada poker trick Oke ini agak sedikit fakta Haydermaine pernah melakukan 5 man recall di depan base DD Pro Gaming di final MPL season 4 Wow mereka udah pasti sedih sangat merasa ya bukan sangat merasa sedih lagi Itu udah nangis tapi nangisnya gak ada wah Oh Shadokiru Koko Wow Yang masih level 8 Berbeda 3 level sama sama carry Tapi tidak sama dari sisi item yang dimiliki Sama tapi tidak sama ya Sama tapi tidak sama Wow Perbedaan yang menyatukan Anjay Wow Itulah dia Perbedaan tetap sama Iya Dan sementara itu kita udah mulai cringe disini dengan jok-jok race nya Tapi kita lihat PG Nampaknya udah mulai kesulitan dengan perbedaan network Uji Rinko Yip Ini dia khas sekali Ini dia Gua suka banget yang orang-orang yang toxic begini tapi berskill ya Yes Ini toxic tapi jago Dan ini masih ada hurikandes langsung masuk ke arah belakang Unstoppable Lagi lagi Uji Memperlihatkan kelihatannya bermain Harley Betul sekali dan iya betul-betul The real midlaner Unstoppable midlaner Unstoppable midlaner Yes Bahkan winter toon chaos Sudah dimiliki sama seorang Haru Ini akan membuat Uji memiliki Uniti dari semua Fisikal Ataupun magical gaming selama 2 detik Digital devil Nggak bisa ngapain dan Lord Ini akan memiliki Terus 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 baiklah.. makanya sudah siap-siap ribu jump.. 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 oh.. dan Deddy Magic lagi lagi apakah Bawol mati? BOOM! ribu apakah Bawol mati? masuk.. monster kill wow.. terlalu sakit boy betul banget tidak bisa dihindari damage daripada seorang Yuji tentunya sekarang Yakov juga harus mundur gak bisa.. 4 versus 5.. ini akan sulit tentunya untuk GD Pro Gaming gak bisa.. mereka masuk ke arah terakhir yang akan terlalu di sini dan luat gimana Yakov 1 V1 masih ada shadow kill dan gak berhasil.. di punuh.. atau pun membunuh balik arah living shadow masuk ke arah Turet tier 1 ini bakal bahaya banget ini akan menjadi bahaya ya jadi kita bisa mulai tentunya saat Turet lagi bakal lancur disaster for DD Pro Gaming apakah mereka masih bisa Nolong masih ada shadow kill juga di sana dalam ke arah living shadow berhasil tidak pakai di decimate mencoba untuk maju lagi stun karena 2 pemain Oh, terkadang masih bisa diseluruh di kembali Udah sebentar, masih ada Klaw Yap, lagi-lagi dicipit lagi Koko dan Klaw Inhatnya cinta-cinta Dan that's it, that's the game Wow, Aider Main Take down DD Pro Gaming in game 1 Congratulations Aider Main langsung berfokus ke harap base-nya Koko tidak peduli dengan 4 hero yang tersisa Dari tim DD Pro Gaming Mereka langsung hajar base-nya abis-abisan tanpa ampun 7 menit Mereka butuh waktu sekitar 2 menit untuk early game Dimana mereka udah bisa nentuin game pertama hasilnya kayak gimana Wow, dengan farming-nya mereka, dengan gang-nya mereka, dengan roaming-nya mereka Dan dengan rotasinya yang sangat-sangat berbahaya